Terima kasih banyak teman-teman semuanya Terkhusus kepada MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wa salaman ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tentu atas segala limpahan hidayah, inayah, taufiq, dan nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masih bisa bertemu, masih bisa bersilaturahmi Meskipun secara online Dalam forum Grand Opening Mukhtamar keempat Lingkar dakwah mahasiswa Indonesia Kemudian salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Kepada uswah hasanah kita Kepada sang revolusioner yang sesungguhnya Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Tentu beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya Dan insya Allah kepada kita semuanya Umat Islam wabil khusus kepada generasi muda Islam Yang selalu cinta, yang selalu mendambakan Pembaharuan Kepada para hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan Kepada Bapak Ketua DPDRI Yaitu Bapak Lanyallah Mahmud Mataliti Yang kami hormati dan kami banggakan Kepada Bapak Dr. Haji Zailut Tauhid Saadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Yang kami hormati dan kami banggakan Kepada Bapak Dr. K. Haji Muhammad Zaitun Razmi LCMA Ketua Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara Yang kami hormati dan kami banggakan Dan tentunya kepada rekan-rekan saya Ketua Umum OKP Yang pada hari ini hadir juga memberikan orasi kepemudaan Yang saya banggakan Alhamdulillah Suatu kebanggaan bagi kami Karena diberikan kesempatan Untuk memberikan orasi kepemudaan Pada kegiatan Grand Opening Mukhtamar Keempat Lingkar Da'wah Mahasiswa Islam Yang mengangkat tema Mewujudkan Pemuda Robbani Menuju Indonesia Beradab Tentunya pada Kesempatan yang sangat baik ini Saya sebagai ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Yang pertama memberikan apresiasi Yang sangat besar terhadap teman-teman Yang tergabung di lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Tentunya Dengan hadirnya Lingkar da'wah mahasiswa Indonesia Akan memberikan atau akan semakin mampu mewarnai Aktivitas kepemudaan Aktivitas kemahasiswaan Yang ada di Indonesia Kemudian Penting kita apresiasi Hadirnya Litmi Yang kemudian Kita bisa pastikan bahwa Insya Allah akan mampu Berkolaborasi Dengan semua Elemen Gerakan Dengan semua elemen Kemahasiswaan Dengan semua elemen Kepemudaan Yang ada di Indonesia Baik itu berkolaborasi Bersama dengan Himpunan Mahasiswa Islam Berkolaborasi bersama dengan Kami Berkolaborasi Bersama dengan Pemuda Persis Berkolaborasi bersama dengan Pemuda Hidayatullah Dan Organisasi-organisasi Kemahasiswaan dan kepemudaan yang lainnya Berkolaborasi Dalam rangka Untuk Mengisi Ruang-ruang kosong Yang Masih banyak Kita lihat Terjadi Dalam konteks Kebangsaan Dalam konteks Keindonesiaan kita hari ini Berkolaborasi Untuk memberikan Kontribusi Untuk memberikan Masukan Untuk memberikan Kritik Yang tentunya Kritik yang konstruktif Dan solutif Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia Saya Ingin Mengatakan Bahwa Kita Belakangan ini Dalam keadaan yang Tidak baik-baik saja Saya ulangi Saya ingin Tegas mengatakan Bahwa Situasi Kondisi Bangsa dan Negara kita Saat ini Dalam keadaan yang Tidak baik-baik saja Apa Parameternya Apa Indikatornya Yang pertama Dalam Aspek Penegakan Hukum Dalam aspek Penegakan Hukum Dimana Supremasi Hukum Atau Penegakan Hukum Yang Seadil-adilnya Itu juga Menjadi Amanah Dari Gerakan Reformasi Tahun 1998 Reformasi Terjadi Sebagai Satu Gerakan Besar Yang juga Bisa kita Katakan Sebagai Bentuk People Power Kekuatan Masyarakat Untuk Kemudian Memberikan Kritik Dan bahkan Mengganti Satu Tatanan Yang Otoriter Satu Tatanan Yang Diktator Selama 32 Tahun Di bawah Kepemimpinan Rezim Orde Baru Soeharto Kepada Satu Iklim Baru Kepada Satu Keadaan Baru Indonesia Yang Lebih Baik Yang Kemudian Menerima Satu Sistem Bernegara Yang kita Sebut Dengan Demokrasi Tapi Apa Yang terjadi Teman-teman Sekalian Para hadirin Sekalian Yang Berbahagia Setelah Kurang lebih 23 tahun Indonesia Berada Pada Era Reformasi Justru Semakin Kita Lihat Betapa Banyak Kemunduran Kemunduran Yang Terjadi Dalam Hampir Semua Dimensi Dalam Hampir Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Nah Saya Mengawalinya Kembali Pada Aspek Penegak Jelas Hari-hari ini Semakin Terang Di depan Mata kita Bahwa Hukum Di Indonesia Menjadi Hukum Yang Tumpul Ke atas Namun Sangat Tajam Menusuk Ke bawah Tumpul Ke atas Apa Maksudnya Yaitu Tumpul Buta Pada Pelanggaran Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Elit Penguasa Atau Orang-orang Yang Berada Di Lingkaran Kekuasaan Tetapi Justru Sangat Tajam Menancap Ke bawah Pada Kelompok Orang-orang Yang Dikategorisasikan Sebagai Pengkritik Atau Kelompok Oposisi Dari Kekuasaan Atau Pemerintahan Itu Sendiri Nah Apa Yang Terjadi Realitas Pendegakan Hukum Yang demikian Itu Menjadi Parameter Yang Jelas Bahwa Demokrasi Sebagai Amanah Reformasi Telah Mengalami Kemunduran Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Yang Kedua Pada Dimensi Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Kita 23 tahun Berada Pada Fase Reformasi Juga Justru Hutang Luar Negeri Yang Pertama Disamping Hutang Luar Negeri Itu Dalam Perspektif Islam Adalah Sesuatu Yang Riba Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanallah Subhanallah Kenapa Karena Dalam Konteks Transaksi Hutang Luar Negeri Disana Ada Bunga Hutang Dimana Bunga Hutang Itu Setiap Tahunnya Harus Dibayar Oleh Rakyat Indonesia Yang Berhutang Adalah Pemerintah Tetapi Yang Membayar Adalah Rakyat Indonesia Itu Berjumlah Kurang Lebih Tiga ratusan Triliun Bunga Hutang Ditambah Dengan Hutang Pokok Bangsa Kita Secara Akumulatif Hutang Pemerintah Hutang Swasta Hutang BUMN Itu Mencapai Kurang Lebih 12.000 Triliun Sehingga Ketika Akumulasi Nominal Itu Kemudian Assalamualaikum Suara Suara Masih Terdengar Baik Sehingga Akumulasi Nominal Itu Ketika Dirata-ratakan Untuk Ditanggung Per Kapita Kurang Lebih 270 Juta Rakyat Indonesia Maka Setiap Orang Maka Setiap Orang Menanggung Beban Hutang Kurang Lebih 20 Sampai 23 Juta Rupiah Nah Ini Adalah Situasi Dan Keadaan Yang Sangat Tidak Baik-baik Saja Pertanyaannya Kemudian Sampai Kapan Ketika Hari Ini Di Luar Sana Pemerintah Terkesan Sangat Optimis Menatap Indonesia Emas Menatap Satu abad Menatap 100 Tahun Indonesia Betapa Sangat Optimis Tetapi Di Sisi Yang Lain Masih Banyak Ketimpangan Ketimpangan Termasuk Hutang Luar Negeri Yang Harus Ditanggung Oleh Rakyat Indonesia Pertanyaannya Sampai Kapan Negara Republik Indonesia Tercinta Ini Akan Keluar Dari Jeratan Hutang Luar Negeri Tersebut Padahal Kita Tahu Bahwa Hutang Luar Negeri Menjadi Salah Satu Cara Menjadi Salah Satu Pola Atau Strategi Dari Kaum Globalis Dari Kaum Kapitalis Negara Negara Kuat Untuk Semakin Mencengkram Untuk Semakin Menghegemoni Untuk Semakin Mendeterminasi Negara Negara Dunia Ketiga Termasuk Indonesia Kemudian Pada Dimensi Yang Lainnya Selain Penegakan Hukum Kemudian Hutang Luar Negeri Kita Juga Masih Merasakan Betapa Pendidikan Kita Masih Mengalami Kemunduran Yang Luar Biasa Terlebih Pada Era COVID-19 Hari Ini Kita Oleh Pemerintah Dikabarkan Masih Harus Berjuang Lepas Dari COVID-19 Dengan Varian Terbarunya Yaitu Omicron Omicron Sebagai Varian Terbaru Menjadi Petanda Bahwa Kita Masih Harus Berjuang Kita Masih Harus Berjibaku Melawan COVID-19 Di Tengah Kontroversi Di Tengah Tidak Adanya Atau Berkurangnya Teras Yang Mampu Dihaditkan Oleh Pemerintah Terhadap Rakyat Makanya Wajar Ketika Wajar Terjadi Banyak Penentangan Penentangan Terjadi Banyak Penolakan Penolakan Yang Lahir Dari Masyarakat Karena Pemerintah Sendiri Tidak Mampu Membangun Trust Kepada Rakyatnya COVID-19 Yang Bisa Dikatakan Sudah Terjadi Dalam Kurun Dua Tahun Terakhir Ini Tidak Menunjukkan Satu Titik Terang Bahwa Indonesia Bisa Lepas Dari Jeratan COVID-19 Itu Para Hadirin Sekalian Nah Pendidikan Kita Sangat Terpukul Sampai Hari Ini Pun Kita Menyaksikan Bahwa Jenjang Pendidikan Pada Pendidikan Tinggi Masih Melangsungkan Kegiatan Pembelajarannya Secara Daring Atau Secara Online Padahal Kita Tahu Bahwa Model Pembelajaran Yang Seperti Ini Ditambah Dengan Tidak Adanya Kontrol Yang Baik Oleh Pemerintah Dalam Hal Ini Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentunya Akan Berpengaruh Terhadap Semangat Berpengaruh Terhadap Efektivitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Generasi Muda Kita Padahal Kita Tahu Bahwa Ranking Pendidikan Kita Sudah Jauh Terpuruk Sebelum COVID-19 Jika Dibandingkan Dengan Negara-negara Tetangga Di Kawasan Asia Tenggara Lalu Bagaimana Kita Berbicara Tentang Revolusi Industri 4.0 Lalu Kemudian Terlebih Bagaimana Kita Mampu Berbicara Tentang Revolusi Society 5.0 Bagaimana Kita Mampu Berbicara Tentang Tentang Era Disruption Menuju Ke Indonesia Emas 2045 Ini Bagi Saya Hanya Sekedar Mimpi Di Siang Bolong Nah Dan Belum Lagi Ditambah Dengan Isu-isu Atau Kabar-kabar Bisnis Yang Terjadi Di era COVID-19 Yang Kemudian Menjadikan Kesehatan Sebagai Ladang Bisnis Mulai Dari PCR Kemudian Vaksin Dan Sebagainya Hari Ini Pun Kita Masih Diperhadapkan Dengan Isu Vaksin Poster Vaksin Lanjutan Vaksin Ketiga Yang Dimana Produknya Pun Masih Dipertanyakan Status Kehalalannya Ada AstraZeneca Ada Pfizer Kemudian Ada Produk Yang Lainnya Yang Kemudian Itu Juga Masih Dipertanyakan Status Kehalalannya Padahal Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berfirman Di dalam Al-Quran Ya Ayuhannas Kul Ma Fil Ardi Halalan Tajiban Wala Tat Tabi' Kutu'ati Syaiton Innahu Lakum Adu' Mubin Ya Ayuhannas Bukan Ya Ayuhal Muminun Ya Ayuhal Muslimun Tapi Ya Ayuhannas Wahai Manusia Makanlah Apa Yang ada Di Bumi Ini Yang halal Dan baik Dan Janganlah Kalian Mengikuti Langkah Langkah Syaiton Karena Itu Adalah Musuh Yang Nyata Vaksin Disuntikan Kedalam Tubuh Kita Populasi Muslim 80% Di Indonesia Dari 270 Juta Jiwa Vaksin Yang Masih Belum Jelas Status Kehalalannya Lalu Bagaimana Bangsa Kita Akan Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Patut Curiga Jangan Sampai Juga Ada Permainan Dari Tengah Terima kasih.